Terkait dengan aset yang sudah terlelang, yang pertama, lelang itu susah, bukan tidak dapat, sangat susah untuk dibatalkan. Ketika aset itu sudah terlelang dan belum terlelang, kemungkinan menyelamatkannya bagaimana? Ini yang harus Bapak-Ibu pahami. Kalau belum terlelang, kemungkinan saya bisa menyelamatkan 80%. Tetapi kalau sudah terlelang, sisa 20%. Dan itu berat, makanya kemungkinannya sisa 20%. Terkait dengan aset yang sudah terlelang, yang pertama, lelang itu susah, bukan tidak dapat, sangat susah untuk dibatalkan. Jadi lelang, hak tanggungan yang sudah dilaksanakan, sangat susah atau sulit dibatalkan. Tetapi lebih mudah, lelang itu dinyatakan tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum. Berbeda apa enggak Pak Jun? Berbeda. Kalau membatalkan satu putusan, betul, Tata Usaha Negara. Kalau menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, PN. Tetapi dalam konteks lelang ini sama-sama rumit, sama-sama rumit. Yang bisa dilakukan, yang sering saya lakukan. Dan itu berdasarkan pengalaman saya, pengalaman literasi saya, itu ya. Itu menyatakan, lebih mudah meminta kompensasi. Dasarnya Pak, gini, ini mungkin bagi yang Surabaya tahu, ada satu ruko Citralen. Nilainya kurang lebih sekitar, disitu ya, kurang lebih sekitar 2 M. Pinjamannya di BNI 1,5. Sudah dicicil, kalau enggak salah waktu itu sekitar 6 tahun. Sisa pokoknya, 1 miliar 51 juta. 1 miliar 1051. Kemudian sama bank, itu dilelang. Nilai likuidasinya 1,1. Jadi nilai likuidasinya 1,1. Mendasari itu, laku terjual. Jadi laku terjual. Akhirnya, saya melihat telah SKMHT enggak ada, karena sudah benar. Kemudian, saya ajukan waktu itu gugatan, di mana nilai lelangnya melanggar prinsip keadilan. Melanggar prinsip keadilan. Harusnya, nilai lelang tadi, kok bisa nilai likuidasi? Dasarnya kan ada apprester yang menyatakan nilai likuidasinya 1,1. Saya mencari apprester lain. Yang menyatakan bahwa pasaran di situ harganya 3M. Oh, nakal kan? Oh, harganya aja laku 2,5M itu enggak susah untuk laku. Kenapa Pak Pak muncul angka 3M? Gini ceritanya, teman-teman sekalian. Ini kan aset gitu ya. Ini aset, asetnya di sini. Di sini ya. Nah, kemudian, saya kemudian itu membuat apprester. Jadi ini ya, di tengah sini jalan. Di tengah sini jalan. Nah, yang sini, yang di sini, yang terlelang itu jalannya kecil. Jadi parkirnya kecil. Makanya harganya kurang lebih sekitar 2-2,5M di sini. Nah, yang sini ini lebar. Jadi yang sini itu lebar parkirnya, sehingga aset yang di sini itu lebih mahal. Padahal kan jalannya satu. Kebetulan aset yang di sini itu saya punya teman. Ada satu teman. Nah, saya apprester di sini punya alumni. Keluarlah angka 3,5M yang di sini. Nah, yang di sini, harganya seperti tadi lah. Nah, ini keluar angka 3,5M. Mendasari ini, saya minta kepada majelis, bahwa aset kita itu di jalan yang sama, di komplek pertukuhan yang sama. Dan saya nggak bisa ngepresel ini, tetapi saya punya hasil presel ini. Sama majelis dikabulkan. Bahwa nilai aset ini, kurang lebih sekitar 3M. Dilelang, dikurangi depresiasi, menjadi nilai asetnya waktu itu, nilai likuidasinya, yang ini, 2,6M. Yang ini, nilai likuidasinya. Yang ini nilai likuidasinya 1,1M. Mendasar ini tadi, maka aset saya, aset klien saya yang sudah terjual, pemenang lelang dan bank, itu harus menangguk ganti rugi, karena melanggar prinsip keadilan. Lelangnya nggak bisa dibatalkan, tetapi harus memberikan ganti rugi, karena menentukan limit melanggar prinsip keadilan, sebesar 1,4M. Jadi yang beli dan bank, diminta untuk bayar kepada kita, 1,4M. karena menentukan limitnya, itu melanggar prinsip keadilan. Itu. Jadi seperti itu teknisnya ibu kimia. Jadi yang pertama, saya membutuhkan appraisal yang ini, aset ibu di appraisal, nah mendasar itu nanti kita ajukan bukatan, diajukan bukatan baru, di mana intinya, nilai yang tadi hanya 3 miliar itu, melanggar prinsip keadilan. Itu prinsipnya. Kalau batalkan lelangnya, nggak bisa. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.